Halo guys, ahlan wasahlan, kembali lagi bareng Mahir Gadget. Oke langsung aja kali ini Mahir Gadget ingin membahas sebuah HP yang sebenarnya sudah beberapa kali dibahas di channel ini. Dari unboxing, review, dan kelebihan serta kekurangannya. Yaitu Xiaomi Mi 90 Pro. Kenapa kok dibahas lagi? Karena sejauh ini, ini adalah HP favorit yang pernah Hana pakai. HP ini memiliki banyak kelebihan walaupun harganya terbilang terjangkau. Dan kerennya lagi, dengan dukungan Google Camera, kamera di HP ini sudah setara dengan HP yang harganya jauh lebih mahal, yaitu Google Pixel. Dari segi fotografi, bukan videografi. Bahkan dalam beberapa hal lain, HP ini malah lebih baik daripada HP Google Pixel tersebut. Sampai Ana berani bilang, ngapain beli Google Pixel? Beli HP ini sudah bisa menggantikan kamera di HP itu. Karena kebanyakan orang beli Google Pixel karena alasan kameranya bagus. Nah sekarang kita akan memperlihatkan kualitas foto dari Google Camera. Versus foto dari aplikasi kamera bawaan, yang mana sudah terbilang baik. Untuk melihat sebaik apa hasil dari Google Camera pada HP ini. Untuk lebih lengkapnya, silahkan cek full perbandingannya. Google Camera yang Ana gunakan adalah versi Burial, yang menurut Ana adalah Gcam paling stabil untuk HP ini. Walaupun ada beberapa Gcam lain yang juga sudah stabil. Nah sekarang kita mulai dari foto pertama. Untuk catatan, sebelah kanan adalah hasil dari Google Camera. Dan yang sebelah kiri adalah hasil dari kamera MIUI. Ini adalah hasil dari kamera ultrawide. Bisa dilihat warna langit terlihat lebih baik pada kamera bawaan. Dibanding Google Camera yang agak pucat. Tapi Dynamic Range lebih baik pada Google Camera. Bisa dilihat bagian gelap di kiri bawah foto. Detail lebih kelihatan pada hasil Google Camera. Dibanding MIUI Camera yang agak gelap. Untuk kamera utama, kedua hasil foto benar-benar mirip. Hanya saja Gcam lebih unggul lagi pada Dynamic Range. Karena bagian gelap dari foto lebih terekspos dibanding MIUI Camera. Nah ini adalah hasil foto dari kamera telephoto. Gcam lebih unggul dengan warna yang lebih hidup dan kontras yang lebih baik. Dibanding hasil kamera bawaan yang flat dan datar. Foto selanjutnya kita mulai dari ultrawide lagi. Bisa dilihat kalau hasil dari Google Camera pandangannya lebih lebar. Karena gak memiliki perbaikan distorsi seperti MIUI Camera. Efeknya adalah hasil gambar yang lebih lebar. Tapi distorsi benar-benar terlihat pada bagian pinggir foto. Untuk kualitasnya, Google Camera unggul lagi dengan warna yang lebih natural dan akurat. Warna kayu terlihat agak keunggu-ungguan pada hasil MIUI Camera. Yang mana gak sesuai dengan warna aslinya. Skin tone atau warna kulit juga terlihat lebih natural pada hasil Google Camera. Pada kamera utama terlihat lagi keunggulan Google Camera. Dari warna yang lebih akurat dan Dynamic Range yang lebih baik. Gelas pada hasil MIUI Camera terlihat blown out dan overexposed. Sedangkan pada Google Camera terlihat lebih balance dan seimbang. Begitu juga pada hasil kamera telephoto. Kamera bawaan lebih rentan ke objek yang terang. Hingga hasilnya blown out. Tidak seperti kemampuan HDR Plus pada Google Camera yang bisa menghasilkan foto dengan exposure terbaik. Next. Pada keadaan sulit, maka Google Camera bisa menghandle exposure dengan baik. Objek di luar jendela yang terang terlihat lebih baik. Dan bagian shadow juga lebih terang dibanding kamera MIUI yang agak gelap. Tapi di sini MIUI Camera punya keunggulan. Yaitu warnanya lebih akurat dan mirip dengan keadaan sebenarnya. Pada kamera utama, hal yang sama terjadi. Dynamic Range lebih baik pada Google Camera. Detail di luar jendela lebih kelihatan dan bagian gelap di foto juga lebih terekspos. Seperti pada koper di kanan bawah yang mana terlihat lebih jelas pada hasil Google Camera. Begitu juga buku-buku pada foto ini yang lebih terekspos pada hasil Google Camera. Hasil dari kamera telephoto juga punya perbedaan yang sama. Pada hasil foto ini, Google Camera unggul lagi dengan pencahayaan yang lebih pas dan detail yang lebih baik. Bisa dilihat pohon-pohon di kiri bawah yang kelihatan agak gelap pada MIUI Camera. Tidak seperti Google Camera yang lebih terang dan memiliki warna yang lebih akurat. Warna dari kamera bawaan kali ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Karena langit terlihat agak ungu. Hal yang sama terulang lagi pada kamera utama dan telephoto. Google Camera menang dari segi warna dan kontras sehingga hasil foto lebih enak dilihat. Foto selanjutnya bisa dilihat, Dynamic Range lagi-lagi unggul pada Google Camera. Bagian gelap dan terang pada foto bisa diselamatkan dengan teknologi image stacking atau penggabungan dari foto-foto dengan exposure yang berbeda. Begitu juga dengan kamera utama. Pada foto ini terlihat ada flare di bagian bawah foto yang mana terlihat lebih jelas pada hasil Google Camera. Walaupun bedanya tidak begitu signifikan. Sedangkan warna lebih baik pada Google Camera. Dan ini adalah sampel dari kamera telephoto. Bagian shadow lebih terlihat pada MIUI Camera walaupun agak washout. Dibanding Google Camera yang agak gelap demi mendapatkan kontras yang kuat pada foto. Ini adalah beberapa sampel dari kamera utama kedua aplikasi. Pada foto ini warna lebih enak dilihat pada hasil Google Camera dan hasil gambar terlihat lebih hidup. MIUI Camera sering mengalami blown out pada bagian terang di foto seperti yang bisa kita lihat pada teko ini. Sedangkan pada Google Camera pencahayaan bisa seimbang dan pas. Tidak terlalu terang dan tidak gelap juga. Jika digunakan untuk foto makro maka kedua aplikasi sama-sama baik dari segi detail dan ketajaman foto. Tapi lagi-lagi warna lebih enak dan hidup pada hasil Google Camera seperti yang bisa kita lihat pada foto ini. Untuk foto orang di indoor, detail lebih baik dari hasil Google Camera begitu juga dengan warna yang dihasilkan lebih sesuai dengan keadaan aslinya. Sekarang kita beralih ke low light. Pada kondisi ini perbedaan semakin jelas terlihat, terutama pada kamera ultrawide. Hasil dari kamera bawaan benar-benar under exposed dan gelap. Seperti yang kita lihat pada foto ini. Foto dari Google Camera bisa dibilang unggul dari segala sisi. Padahal sensor yang digunakan pada kamera ultrawide ini ukurannya kecil. Tapi dengan software yang optimal maka hasil foto bisa meningkat dengan drastis. Hasil pada kamera utama juga mengalami peningkatan. Warna yang dihasilkan lebih baik, detail pun lebih bagus dan noise juga lebih sedikit. Begitu juga dengan hasil dari kamera telephoto yang juga mengalami peningkatan. Kita kembali lagi ke kamera utama. Karena kamera utama ini paling cocok untuk digunakan di malam hari. Walaupun mode malam keduanya sudah diaktifkan. Tapi hasil dari Google Camera lebih terang dan yang jelas lebih baik. Pada kondisi yang lebih gelap lagi, perbedaan akan semakin jauh. Mode malam pada Xiaomi bisa dibilang udah gak kepake lagi. Tapi perlu diingat, mode malam pada MIUI Camera mengambil foto hanya dalam beberapa detik. Gak seperti Google Camera yang bisa mengambil gambar selama 4 menit. Bahkan bisa lebih dari itu jika kita atur demikian. Terus, Ana coba menggunakan mode manual pada kamera bawaan dan mengatur shutter speed ke waktu yang paling lama yaitu 32 detik. Tapi karena Google Camera mengambil foto ini selama 4 menit, maka cahaya yang dikumpulkan masih lebih banyak pada Google Camera. Dan hasil foto lebih terang dengan noise yang lebih sedikit. Sekarang kita beralih ke kamera selfie. Jujur aja, Ana kurang suka keduanya. Pada kamera bawaan, hasil foto terlihat terlalu terang. Sedangkan hasil Google Camera terlihat over process atau gak natural. Yang jelas, hasil dari Google Camera memiliki detail dan dynamic range yang lebih baik. Bagi yang suka untuk selfie di tempat gelap, maka Google Camera bisa dapetin foto yang lebih terang dari kamera bawaan. Tapi sorry karena gak ada sampelnya. Oke guys, itu berbandingan dari kedua aplikasi kamera ini. Kesimpulan yang pertama adalah, untuk mendapatkan kualitas foto yang baik seperti HP Google Pixel, kita gak harus beli HP tersebut. Kita bisa cari HP yang support Google Camera tersebut dan punya dukungan dari developer. Kesimpulan yang kedua adalah, gak selalu hasil foto dari Google Camera unggul dan lebih baik. Karena HP Google Pixel aja gak selalu unggul jika dibandingkan dengan HP-HP lain. Walaupun dari kebanyakan sisi hasil Google Camera, lebih baik dari warna, kontras, dynamic range, dan lain-lain. Mungkin itu aja yang bisa Anda sampaikan kali ini. Like videonya jika suka dan dislike jika gak suka. Terima kasih. Catch you guys next time. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.